Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya Berjumpa lagi bersama Miss Lina dalam pelajaran matematika Pada pertemuan hari ini Kita akan belajar tentang fungsi kuadrat Minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat Kalian harus tetap semangat ya Belajarnya walaupun masih keadaan daring Seperti apa sih fungsi kuadrat itu? Yuk kita perhatikan video pembelajaran berikut ini Fungsi kuadrat Fungsi adalah suatu leerasi yang menghubungkan domain dan kodomain Dimana kalian masih ingat kan domain itu daerah asal dan kodomain itu daerah lawan Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c Dimana fx sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi Jadi hasilnya ya fx itu Sedangkan x adalah nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil Atau nama lainnya domain Sedangkan a, b, dan c adalah bilangan real Bedanya kalau persamaan kuadrat itu hasil akhirnya dia sama dengan 0 Kalau fungsi kuadrat berarti dia jelasnya pakai fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya contoh soal berikut ini Disini sudah misbuatkan contoh soalnya Yang pertama Diketahui fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 15 Hitunglah yang pertama Bayangan untuk nilai x sama dengan 3 Yang b nilai dari f sama dengan 2 Yang c nilai x sehingga fx sama dengan negatif 8 Hasilnya itu sudah diketahui negatif 8 Pertama kita kerjakan poin yang a terlebih dahulu ya teman-teman Coba perhatikan baik-baik Yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu Kalian tulis kembali fungsi fx nya fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6f Dikurangi 15 Selanjutnya Masukkan angka 3 ini ke dalam variabel x Berarti sama dengan x pangkat 2 X nya ganti dengan angka 3 ya Berarti 3 pangkat 2 ditambah 6 Dikali 3 dikurangi 15 3 pangkat 2 sama dengan 9 Ditambah 6 kali 3 18 dikurangi 15 Kemudian kita jumlahkan Hasilnya sama dengan 12 Itulah hasil poin yang a Selanjutnya yang b Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 15 Di sini f2 nya itu sama aja dengan poin yang pertama ya Yang x nya itu 2 Berarti kalian tinggal substitusi atau kalian masukkan angka 2 ini ke variabel x Sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali 2 dikurangi 15 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 6 kali 2 hasilnya 12 Dikurangi 15 4 ditambah 12 dikurangi 15 Sama dengan 1 Bagaimana teman-teman mudah kan Dalam mengerjakannya Kita lanjut poin yang C Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 15 Di sini dia hasilnya si ini sudah diketahui Yaitu negatif 8 Kalian suruh tentukan nilai x nya Jika dikalikan itu hasilnya harus negatif 8 Berarti negatif 8 sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 15 Nah 8 ini kita ubah menjadi 0 ya Sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 15 ditambah 8 8 yang di sini tadinya kan min Pindah 2 jadi plus Sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7 Kalian masih ingat kan Dalam materi persamaan kuadrat Kita ubah ke bentuk pemfaktoran Kalau dikalikan hasilnya harus negatif 7 Kalau dijumlakan hasilnya harus 6 Kita cari ya dengan cara pemfaktoran Di sini kita buat tanda panahnya Nah di sini hasilnya itu negatif 1 dan 7 Negatif 1 dikali 7 itu hasilnya negatif 7 Negatif 1 ditambah 7 sama dengan 6 Berarti kita peroleh x dikurangi 1 dikali x ditambah 7 sama dengan 0 Dimana x sama dengan 1 atau x2 nya sama dengan negatif 7 Berarti kita memperoleh 2 nilai x Yang pertama yaitu x nya sama dengan 1 Yang kedua x nya hasilnya negatif 7 Untuk pembuktiannya kalian boleh buktikan sendiri Angka 1 ini kalian masukkan ke pariabang x Tambah 6x dikurangi 15 Nanti dia hasil akhirnya itu hasilnya negatif 8 Gimana? Mudah kan? Untuk lebih jelasnya lagi Coba kalian perhatikan contoh soal yang kedua Coba perhatikan baik-baik ya Contoh soal nomor 2 Diketahui fungsi fx sama dengan 2x2 ditambah 2 Dengan daerah asal atau domain Fungsi tersebut adalah negatif 3 Lebih kecil dari x, lebih kecil dari 3 Maksudnya itu nilai x nya itu diantara negatif 3 dan 3 Kemudian x termasuk bilangan real Yang harus kalian cari yaitu Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x2 ditambah 2 Pada bidang koordinat Untuk permesan ini Yang harus kalian lakukan yang pertama Yaitu kalian buat tabel terlebih dahulu Di sini sudah ada tabelnya Nah kita simpan x 2x2 2 terus fx Ini sesuai dengan fungsinya ya Karena di sini fungsinya fx sama dengan 2x2 ditambah 2 Berarti kita tulisnya x 2x2 2 sama fx Kemudian daerah asalnya itu diantara negatif 3 dan 3 Berarti kalian tulis Dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 Kemudian 18 ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari 2x2 Nah x di sini itu negatif 3 Berarti negatif 3 nya kalian masukkan ke persamaan 2x2 Kalian kerjakan dulu negatif 3 x negatif 3 itu hasilnya 9 9 x 2 berarti hasilnya 18 Kemudian x nya itu jika 2 Jika negatif 2 Berarti 2 dikali negatif 2 pangkat 2 Berarti kamu pangkatkan dulu Negatif 2 x negatif 2 yaitu 4 4 x 2 hasilnya 8 Kemudian jika x nya negatif 1 Berarti 2 dikali negatif 1 pangkat 2 Kalian pangkatkan terlebih dahulu Negatif 1 x negatif 1 dikali 2 Hasilnya yaitu 2 Kemudian 0 Berarti 2 dikali 0 pangkat 2 Yaitu hasilnya 0 Kemudian jika x nya 1 Berarti 2 dikali 1 pangkat 2 Yaitu hasilnya 2 2 dikali 2 pangkat 2 Yaitu hasilnya 8 Kemudian jika x nya 3 Berarti 2 dikali 3 pangkat 2 Yaitu hasilnya 18 Untuk 2 ini Karena dia tidak mempunyai variable x Berarti tinggal kita tulis saja angka 2 Sebanyak tabel yang ada Kemudian nilai fx ini Kita peroleh dari 18 ditambah 2 Yaitu hasilnya 20 Karena disini tandanya tambah Berarti kalian tinggal tambahkan saja Tapi kalau disini tandanya kurang Berarti kalian tinggal kurangkan 18 dikurangi 2 Jadi kalian harus perhatikan dulu ya Fungsi fx nya Untuk tanda plus atau min nya Kemudian 8 dikurangi 2 10 2 Tambah 2 4 0 tambah 2 2 2 ditambah 2 4 8 tambah 2 10 18 tambah 2 Hasilnya 20 Setelah membuat tabel seperti ini Langkah selanjutnya Yaitu kalian membuat Grafik fungsinya Coba kalian perhatikan Inilah grafik fungsi fx Sama dengan 2x pangkat 2 Ditambah 2 Nah ini titik koordinatnya ya Yang sudah kita pasangkan berurutan Dan ini gambar grafik Dan ini gambar grafik dari fx sama dengan 2x pangkat 2 Ditambah 2 Disini kan titik koordinat yang pertama yaitu negatif 3,20 Berarti kita simpan disini negatif 3,20 Mengikuti ya Mengikuti titik koordinatnya Kemudian negatif 2,10 Simpan disulai sini Negatif 2,10 Kemudian negatif 1,4 0,2 1,4 2,10 3,10 juga Gimana? Mudah kan? Dalam membuat grafik fungsi Coba kalian perhatikan lagi ya Contoh soal nomor 3 Gambarkanlah grafik fungsi fx Sama dengan x pangkat 2 Ditambah 2x Dikulangin 8 Dengan daerah asal Yaitu Negatif 5 Lebih kecil dari x Lebih kecil dari 3 Dan x Masuk himpunan birangan real Maksudnya itu Daerah asalnya Di antara negatif 5 dan 3 ya Langkah yang pertama Hampir sama seperti tadi Kalian buat tabelnya dulu seperti ini Kalau sudah dibuat tabelnya seperti ini Masukkan fungsi Grafik fungsinya Fx sama dengan x pangkat 2 Ditambah 2x Dikulangin 8 Berarti sini x pangkat 2 2x Sama negatif 8 Kemudian daerah asalnya Yaitu Negatif 5 Negatif 4 Negatif 3 Negatif 2 Negatif 1 0 1 2 Dan 3 Kemudian kalian hasilkan X kawadrat itu Kita ambil dari Misalnya X pertama itu Negatif 5 Berarti negatif 5 Kali negatif 5 Hasilnya 25 Negatif 4 Kali negatif 4 16 Negatif 3 Kali negatif 3 9 Kemudian kolom yang ketiga Yaitu 2x Ganti x dengan angka negatif 5 Berarti 2 dikali negatif 5 Yaitu Negatif 10 2 dikali negatif 4 Hasilnya negatif 8 2 dikali negatif 3 Hasilnya negatif 6 Dan seterusnya Negatif 8 Kita tulis lagi seperti ini Kemudian untuk menentukan Fe Itu kita lihat Rumus fungsinya X pangkat 2 X pangkat 2 Ditambah 2x Dikurangi 8 Berarti 25 Ditambah negatif 10 Dikurangi 8 Hasilnya 7 16 Ditambah negatif 9 Dikurangi 8 Hasilnya 0 9 Ditambah negatif 6 Dikurangi negatif 8 Hasilnya negatif 5 Dan seterusnya Kemudian pada bidang koordinat Kita gambar titik-titik Untuk pasangan berhutan Yaitu X dan Fx Berarti nilai X nya Negatif 5 Nilai hcf Yaitu 7 Negatif 5,7 Negatif 4,0 Negatif 3,5 Negatif 2,8 Negatif 1,9 0,8 1,5 2,0 3,7 Langkah selanjutnya Baru kita buat grafiknya Inilah grafik fungsi Fx Sama dengan X pangkat 2 Ditambah 2x Min 8 Nah inilah gambar grafik fungsinya Seperti ini Gimana Mudah kan Dalam membuat grafik fungsi Baik Teman-teman Miss kecukupkan Pembelajaran hari ini Tentang fungsi kuadra Semoga semuanya paham ya Dan mudah dimengerti Kurang lebihnya Miss mohon maaf Wabila hitopi polidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.